Al-Fatihah 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 Beliau menjelaskan terkait dengan khidmah dibalik penciptaan alam semesta ini termasuk tiga hewan tembuhan manusia dan ini dituliskan kembali oleh Al-Fatihah dan ini jadilah satu buku yang dijudul dengan Tauhid Al-Mufadol yang terkait dengan kaisan Allah SWT penciptaan yang dari penciptaan itulah seharusnya kita merenungkan mengetahui di balik semesta ini ada pencipta Alilah kita sekarang sampai pada terkait dengan otak dan ketersembunyiannya dalam tengkorak serta manfaatnya kemudian juga nanti kita masuk pada jantung dan blok-blok mata Al-Fatihah 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 ketika otak kita disimpan pada kepala itu dengan lapisan-lapisan dan agar tidak terjadi konjangan-konjangan, benturan alang dan itu kemudian juga di atas, di kepala kita ada rambut itu sebetulnya untuk menjaga stabilitas dari otak kita faktor panas, dingin, suhu dan sebagainya, dengan ada rambut itu otak menjadi terlindungi karena itulah mungkin harus dijaga dan rawat rambut kita itu kalau mungkin otak dan sebagainya nanti bisa berpengaruh pada otak kalau begitu ya, termasuk juga pilihan kenapa otak disimpan pada kepala itu itu menunjukkan bahwa posisi yang tertinggi, posisi yang harusnya kita jung-jung yang posisi yang harusnya kita bagian terpenting dari aspek manusia itu dari tubuh kita, itu adalah otak akal dalam hal ini Wahai Mufadol perhatikanlah perupuk mata bagaimana ia dijadikan sebagai penutup dan pemuka mata bagaimana ia memasukkan mata ke dalam kelopak dan bendaunginya dengan tabir dan perhatikan pula bulu-bulu yang tumbuh padatnya Wahai Mufadol perhatikanlah tersembunyi yang jantung di dalam rongga dada dan terlingkup lapisan yang kokoh yang menutupinya dilindungi semua sisi dan sekelilingnya dengan daging dan otot agar tidak sampai padanya sesuatu yang akan menukainya siapa yang menjadikan di dalam leher dua saluran yang satu untuk mengeluarkan suara yaitu tenggorokan yang menyambung dengan paru-paru dan satunya kaki adalah saluran makanan yaitu kangongkongan yang menyambung dengan lambung untuk menyalurkan makanan dan menjadikan katup pada tenggorokan yang menjadikan makanan sampai ke paru-paru yang dapat menyebabkan kematian siapa yang menjadikan paru-paru sebagai ventilasi jantung agar temperatur panas di sekitarnya tidak meninggi dan yang dapat menyebabkan kematian siapa yang menjadikan katup pada saluran kancing dan katuran yang menahannya sehingga ia tidak keluar secara terus menerus yang dapat merosak kehidupan manusia berapa banyak manfaat yang dapat dihitung bahkan yang tidak dapat dihitung dan tidak diketahui adalah lebih banyak lagi siapa yang menjadikan perut berotot kuat dan kemampuannya mencerna masak makanan yang keras siapa yang menjadikan hati yang lembut dan halus untuk menerima sali makanan untuk dicerna yang lebih halus dari kerja lambung selain Allah yang maha kuasa apakah engkau lihat ketidaksengajaan mendatangkan hal seperti itu apakah engkau lihat ketidaksengajaan mendatangkan hal itu tentu tidak melainkan itu adalah pengaturan dari sang pengatur yang maha minyaksana dan maha kuasa yang maha mengetahui segala sesuatu dalam menciptakannya tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya dia maha lembut dan maha mengetahui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati